Seorang Yahudi Bekerja di rumahnya Rasulullah Membantu pekerjaan rumah Rasulullah Maka Budak kecil Yahudi tersebut sakit keras Maka Rasul pun datang ke rumahnya Menjengok Yahudi tersebut Rasulullah datang Menengok orang sakit Orang Yahudi Datang ke rumahnya Melihat tiada harapan ini orang Dalam keadaan sakaratul maut akan meninggal dunia Maka Rasulullah berkata Kepada budak Yahudi tersebut Ya gulam, wahai anak Ucap Ucap kalimat ini Aku menjadi saksimu besok di hari kiamat Itu anak ingin mengucapkan Kalimat tersebut Tapi dia takut kepada ayahnya Dia pun melihat kepada ayahnya Meminta persetujuan Ayahnya pun mengangguk dan berkata Turuti abal gasim Nabi Muhammad SAW Maka bocah tersebut pun mengatakan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Dan Rasulullah Dan wafat dalam keadaan seperti itu Ketika Rasulullah keluar dari rumah orang Yahudi ini Tersenyum bahagia Senang sekali Rasulullah Dan Rasul berkata Alhamdulillah Aku bersyukur kepada Allah Yang telah menyelamatkan sebuah nyawa Memberikan hidayat kepada seorang Seorang Yahudi dengan berkat aku Masuk ke dalam surga Ini kasih sayang Nabi Muhammad Satu lagi Ada satu jenazah Dibotong di hadapan Rasulullah Rasulullah berdiri Sahabat bilang ya Rasulullah Ini jenazahnya orang Yahudi Ada apa engkau kan sini Rasul menangis Ya Rasulullah Ini orang non-muslim Yahudi Kenapa engkau tangisi Rasul berkata Saya menangis Sedih Sedih Karena ini adalah sebuah jiwa Yang lepas dari pegangan saya Terserat ke dalam api neraka Jahannam Kalau saya boleh selamatkan Saya ingin selamatkan dia Itu rahmatnya Rasulullah Terhadap yang non-muslim Bagaimana kira-kira rahmat dan kasih sayang Dan cintanya Rasulullah kepada kita sekalian Cukup bukti kecintaan Rasulullah kepada kita Dan Rasulullah Cinta kepada umatnya luar biasa Sayang Lebih penyayang daripada ibu terhadap anaknya Sayang terhadap kita Cuma karena ghaflahnya kita Karena lalainya kita Kita seringkali kurang merasa Dikarenakan hijab yang tebal dalam hati kita Kita kurang merasakan kasih sayang tersebut Wa illa Nabi Muhammad Lebih penyayang terhadap kita Lebih daripada ibu kita sendiri Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!